Halo bos, halo teman-teman semua Di video kali ini saya membagikan tutorial Cara kirim musik, foto, video Dari HP Android ke PS3 Jika kalian pengguna PS3 hand Silahkan di enable kan hand nya terlebih dahulu Bro, jika CFW gak usah juga Gak apa-apa, karena CFW gak perlu Enable hand bro, nah Jika sudah enable hand, disini silahkan Kita buka HP Android kita Terlebih dahulu, di HP Android, kalian siapkan aplikasi Export, kemudian Kalian nyalakan wifi hotspot HP Kalian Tapi data seluler nya Jangan ikut dinyalakan ya Oke, jika sudah Sekarang kita masuk ke PS3 lagi Silahkan geser ke kiri Di bagian setting, kalian masuk ke Network setting, yang paling bawah ya Lalu Di bagian internet connection, silahkan Di enable, jika sudah Masuk ke internet connection setting Pilih EC Pilih wireless Geser ke kanan Lalu pilih scan Lalu disini silahkan Pilih hotspot HP kalian Awas jangan sampai salah ya Lalu geser ke kanan Dan silahkan Dimasukin password nya Bro Oke, jika sudah Geser ke kanan lagi Do not use Geser ke kanan Ini di enter aja Disini back aja Karena kita tidak butuh Test koneksi internet Nah, setelah terkonek Silahkan kalian geser ke kiri Terus silahkan naik Kemudian masuk ke System setting Lalu turun ke bawah Masuk ke System information Nah, disini IP address Silahkan dicatat ya bro Oke, setelah kalian Mencatat IP address nya Silahkan tekan saja back Back lagi Terus kalian masuk ke Multiman atau MMCM Oke, kalian biarkan Di tampilan seperti ini ya Biarkan standby Di dalam Multiman atau MMCM Jangan dikeluarkan bro Oke, sekarang kita kembali Ke HP Android lagi Nah, disini Kalian kan sudah Mendownload aplikasi Explore Jika belum ya Download dulu di Playstore Oke, kita masuk ke Aplikasi Explore Ini saya Miringkan aja ya Biar lebih enak Oke, saya jelaskan dulu Buat yang belum paham Mungkin Di sebelah kiri Itu HP kita Dan di sebelah kanan Itu adalah penerimanya Nah, jadi disini Kalian tekan saja Yang FTP itu Lalu tambah server Tambah server Di bagian label sini Kalian boleh isi Terserah kalian Disini saya tulis Angka 1 gitu aja ya Terus kemudian Nama server Servernya ini Kalian isi dengan IP address PS3 kalian Yang sudah saya kasih tahu Tadi bro Nah, jika sudah Silahkan disimpan Lainnya gak usah Diisi juga Gak apa-apa Oke, jika sudah seperti ini Ini sudah siap Kita gunakan Untuk mengirim Nah, lalu disini Kalian cari file mana Yang mau kalian kirimkan Ke PS3 kalian Entah itu foto Video atau musik Nah, disini Saya akan kirim Ke tiga-tiganya ya Ada foto Ada musik Ada video Nah, itu dicentang aja Lalu kita tekan Lalu kita tekan Angka 1 itu Karena tadi saya kasih Nama 1 ya PS3 nya disini Lalu disini Geser ke bawah Masuk ke Def HDD kosong Letakkan saja disitu ya Jadi Def HDD kosongnya itu Dicentang aja bro Kalau kalian perhatikan Disitu Panah yang ada di atas menu Itu mengarah ke sebelah kiri Kalau panahnya Mengarah ke sebelah kiri Berarti PS mengirim ke HP Sedangkan Kalau mengarah ke sebelah kanan Berarti HP Mengirim ke PS3 Cara memindahkan panahnya Cukup mudah Di sebelah kiri itu Kalian geser-geser aja Nah, panahnya nanti Akan berubah Ke sebelah kanan Jika sudah berubah Ke sebelah kanan Jadi disini Tekan saja salin Di okekan aja bro Oke, jika sudah Disini kalian boleh keluar Dari aplikasi Explore Dan sekarang Kita balik lagi Ke PS3 Di PS3 Ini kan masih masuk Ke MMCM Silahkan geser ke kiri Masuk ke file manager Bentar Waduh, kemana tadi? Nah, ini nih Tadi kan kita masukin Ke HDD kosong Jadi disini Silahkan masuk ke HDD kosong Lalu nanti File-nya akan terdeteksi Disini bro Nah, disini bisa kalian lihat Cara memindahkannya Seperti ini Jika foto Ya, kalian Arahkan ke foto Terus tekan bulat Pilih cut Kemudian kalian Naik ke atas Masuk ke PS3 home Karena tadi foto Jadi disini Kita letakkan ke foto Lalu paste Aku gak mudeng bang Oke, saya ulangin lagi ya Disini ya Di file yang lainnya Disini bro Oke Saya jelaskan lagi Disini masuk ke HDD kosong Karena tadi kan Kita kirimnya ke HDD kosong Lalu disini Kalian cari filenya Entah itu MP3 Atau MP4 Nah, kalau MP3 ini kan musik nih Kalian tekan saja bulat Terus pilih saja cut Lalu Naik ke atas Nah, ada titik-titik ini Diklik aja Dua kali ya Lalu masuk ke PS3 home Kalau foto Kalian masukin ke foto Kalau musik MP3 Masukin ke musik Kalau video Masukin saja ke video pro Jangan kebalik ya Karena ini tadi kan Yang saya cut itu musik Jadi disini kita masuk ke musik Lalu kita paste disini Oh iya Cara pastenya Tekan bulat ya Nanti akan muncul Tulisan paste Oke, yang terakhir Sekarang yang video Nah, ini dia Kita tekan bulat Pilih cut Terus naik Masuk ke PS3 home Masuk ke video Dan paste saja disini Oke, di-enter Oke, ini sudah selesai ya Disini ya Kalian boleh keluar dari Multiman Dan file-nya nanti Akan terdeteksi Di menu Atau di XMB Oke, setelah keluar Dari MMCM Jika video Nanti videonya Akan muncul disini Dan jika ada Ketulis unsupported data Ini kemungkinan Oh, kalau Spongebob bisa nih Kedetek nih bro Oke, sekarang kita geser ke musik Disini juga Kedetek ya ini Oke, bisa diputar ya Disitu bro Lalu, kalau foto Ya, tinggal masuk saja Ke foto Nanti akan terbaca disini Ini bisa dibuka loh ini Tuh, liatin tuh Bisa ya Dan jika ada yang nyabang Fotonya itu bisa dijadikan Tema enggak bang Atau wallpaper Bisa Caranya disini Tekan aja segitiga Lalu arahkan ke kanan Masuk ke Set as wallpaper Lalu disini Silahkan di-zoom out aja Nah, kayak gitu ya Sampai pas Jika sudah Silahkan di-enter Oke, sudah Kalian boleh close Nah, sudah selesai ya Disini Terus kemudian Internet connection-nya Boleh di-off ini Karena sudah selesai ya Sudah Itu aja ya teman-teman Oke, itu aja bro Terima kasih yang sudah nonton video ini Sampai habis Mohon maaf atas segala kesalahan Dan kekurangan Saya memindur diri Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye